bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas enam yang hebat soleh dan soleha bagaimana kabar kalian Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran bahasa Indonesia nah kali ini Bu Eva akan mencoba membahas pembinaan bahasa Indonesia kelas 6 semester 2 siap ASPD SK yang kelima untuk itu silahkan ya kalian bisa mempersiapkan soal alat tulis dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat kalian bisa mencatatnya nah untuk bahasa Indonesia kata kuncinya nak tidak boleh malas membaca nah itu ya jadi intinya harus membaca dan memahami isi bacaannya nah untuk itu ya kalian bisa mempunyai strategi ya ada strategi gitu ya ada strategi bagaimana supaya kalian mengerjakan bahasa Indonesia secara efektif efisien ya itu kita balik nak maksudnya begini kalian bisa membaca dulu pertanyaannya atau apa yang ditanyakan baru kalian membaca teksnya nah fungsinya untuk apa nah kalau kalian sudah tahu apa yang ditanyakan nah nanti setelah kalian membaca teksnya kalian bisa langsung fokus untuk mencari sesuai apa yang ditanyakan nah begini ya nak contohnya ini soal nomor satu nah soal nomor satu ini kan ada teks satu paragraf kemudian yang ditanyakan adalah ide pokok nah kalian tahu ide pokok itu selalu terletak dalam kalimat utama nah untuk itu setelah kalian sudah mengetahui apa yang ditanyakan baru kalian mulai membaca teksnya tentu saja dari awal sampai akhir tanpa terkecuali jadi tetap membaca dengan cermat dan langsung dianalisis gitu ya yuk kita bahas mulai dari soal nomor satu ya tadi sudah tahu soal nomor satu itu yang ditanyakan adalah ide pokoknya HOS Cokro Aminoto banyak berjasa dalam meningkatkan kesadaran dan nasionalisme bangsa Indonesia beliau adalah pemimpin organisasi syarikat dagang islam atau SDI di tangan beliau SDI diubah namanya menjadi syarikat islam atau SI sampai akhir hayatnya beliau terus berjuang untuk kepentingan bangsa nah karena yang ditanyakan ide pokoknya maka langkah pertama kalian harus menentukan kalimat utamanya nah tadi kalian sudah membaca ya dan sudah memahami teks tersebut kalimat utamanya ada di mana nak? ya kalimat utamanya ada di awal paragraf atau ini adalah paragraf deduktif kalau di awal paragraf itu tepatnya kalimat yang pertama ya ini Bu Eva beri tanda merah mengapa ya kalimat utamanya ini ada di awal paragraf kalian bisa mengecek kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu hanya menjelaskan ya menjelaskan dari kalimat yang pertama berarti kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu adalah kalimat penjelas gitu ya nah kalau sudah ditemukan kalimat utamanya nah kalian kemudian mencari ide pokok ide pokok kalian temukan di dalam kalimat utamanya dengan cara bagaimana? dengan cara mengambil intinya atau meringkas mengambil intinya coba HUS Sokro Aminoto banyak berjasa dalam meningkatkan kesadaran dan nasionalisme bangsa Indonesia itu adalah kalimat utamanya nah berarti intinya apa dalam kalimat utamanya itu intinya apa? inti utamanya kan ini membicarakan jasa HUS Sokro Aminoto nah itu yang dimaksud dengan ide pokok jadi yang ide pokoknya yang ada di dalam kalimat utama ini Bu Eva beri warna biru ya biar bisa membedakan Sokro Aminoto banyak berjasa atau HUS Sokro Aminoto berjasa nah itu intinya membicarakan jasa HUS Sokro Aminoto karena jasanya lebih dari satu tentu saja bisa disebutkan dengan jasa-jasa HUS Sokro Aminoto nah nanti jasa-jasa HUS Sokro Aminoto itu nah itu akan dijelaskan di dalam kalimat penjelas yaitu kalimat kedua, ketiga, dan keempat nah bisa kalian cek yang pertama pemimpin organisasi syarikat dagang islam kemudian SDI diubah namanya menjadi SI nah kemudian kalimat yang ketiga beliau berjuang untuk kepentingan bangsa nah itu jasa-jasa HUS Sokro Aminoto dalam teks tersebut berarti sudah ketemu ya nak ide pokok paragraf tersebut yang di jasa-jasa HUS Sokro Aminoto nah lanjut ke soal nomor dua nah kalian perhatikan dulu ya ini juga masih teks satu paragraf yang ditanyakan apa oh yang ditanyakan ringkasannya gitu ya yang ditanyakan adalah ringkasan nah kalau sudah tahu yang ditanyakan ringkasan kalian baru mulai membaca teksnya dengan cermat dan hati-hati tomat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan vitamin A dalam tomat dapat membantu menyembuhkan penyakit rabun senjar vitamin C yang terkandung di dalamnya dapat menyembuhkan sariawan sementara itu seratnya dapat mengatasi sembelit nah sudah tahu apa isinya nah untuk mengetahui isinya kalian bisa melihat dari kalimat utama atau ide pokoknya terlebih dahulu ini kalimat utamanya di mana nak? di awal atau di akhir? ya ini kalimat utamanya masih di awal tepatnya kalimat yang pertama ya ini membicarakan tomat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan atau teks ini membicarakan nutrisi yang terkandung dalam tomat dan itu bermanfaat bagi kesehatan kemudian ya untuk mencari ringkasan ya kalian selain bisa menemukan ide pokoknya terlebih dahulu nah itu juga boleh kalian menambahkan kata kunci dari kalimat utama kalau tadi ide pokoknya itu membicarakan nutrisi tomat yang bermanfaat bagi kesehatan kemudian kalimat penjelasnya itu yang penting apa saja nak nah nutrisi yang terkandung dalam tomat itu apa saja nah itu ada di dalam kalimat penjelas nah kalimat penjelas yang pertama ada di kalimat kedua itu mengandung vitamin A vitamin A itu untuk apa? disini bisa menyembuhkan rabun senja nah kemudian kalimat berikutnya selain mengandung vitamin A juga mengandung vitamin C vitamin C dapat menyembuhkan sari awan nah kemudian kalimat berikutnya selain vitamin A dan vitamin C tomat juga mengandung serat serat itu dapat mengatasi sembelit nah itu kata kunci atau kata penting atau kata yang pokok kata pokok yang terdapat dalam kalimat penjelas itu bisa kalian beri tanda nah kalau sudah diberi tanda kata-kata yang penting dari kalimat penjelas nah itu bisa kalian rangkai dengan ide pokok yang sudah kalian temukan tadi nah ide pokoknya tadi kan nutrisi tomat ya nutrisi tomat yang bermanfaat bagi kesehatan nah itu kalian rangkai bisa dengan bahasamu sendiri nah itu rangkai itu menjadi sebuah ringkasan coba kita cek alternatif jawabannya mulai dari yang A kandungan vitamin A dan C dalam tomat dapat menyembuhkan penyakit rabun senja dan sari awan nah apakah ini sudah menyeluruh kandungan yang terdapat dalam tomat itu vitamin A dan vitamin C saja tapi dalam teks disini juga masih ada serat berarti yang A ini dieliminasi saja karena kurang serat ya kalian beri tanda nak ya nanti di soal kalian coba menganalisis seperti ini jadi karena ini belum menyeluruh kurang serat seratnya tidak ada nah maka kalian eliminasi dulu atau beri tanda kurang serat gitu ya karena yang namanya ringkasan itu maknanya harus sama dengan teks sebelumnya atau teks aslinya yang belum diringkas sekarang yang B nutrisi yang terkandung dalam tomat adalah vitamin A C dan serat nah disini sudah lengkap ada vitamin A C dan serat tapi untuk mengatasi sembelit nah yang untuk mengatasi sembelit itu kan hanya serat saja berarti ini juga masih belum sesuai dengan bacaannya berarti ini eliminasi dulu sementara diberi nah tanda eliminasi sekarang yang C tomat mengandung vitamin A vitamin C dan serat sudah betul ya kandungan dalam tomat untuk menyembuhkan nah ini harus urut ada keterangannya disini rabun-rabun maksudnya rabun itu vitamin A kemudian sariawan itu vitamin C dan sembelit itu serat nah kalau yang C ini sesuai ya tapi kita simpan dulu ya nanti kita lihat jawaban yang D terlebih dahulu ya coba yang D kandungan beberapa vitamin dan serat dalam tomat dapat menyembuhkan semua jenis penyakit ya beberapa vitamin vitaminnya beberapa vitamin itu vitamin apa saja belum jelas kemudian dan serat dalam tomat dapat menyembuhkan semua penyakit apakah semua penyakit itu disembuhkan dengan vitamin dan serat nah ini juga tidak sesuai eliminasi nah berarti yang A B dan D tadi sudah kalian beri tanda eliminasi yang C tadi sesuai nah silakan kalian bisa pilih yang C nah begitu caranya ya hati-hati ini yang C bisa ya nak ya lanjut ke soal nomor tiga nah soal nomor tiga ya dulu ini ada bacaan satu paragraf yang ditanyakan apa hal yang terjadi oh ya hal yang terjadi itu apa prediksi nah prediksi jika kebersihan daerah wisata tidak terjaga sesuai paragraf tersebut ingat ya sesuai paragraf tersebut berarti kalian perlu memahami isi teks nanti prediksi yang kalian pilih yaitu prediksi yang sesuai dengan isi teks prediksi prediksi itu apa atau perkiraan dugaan tentu saja dugaan yang bisa terjadi ya yang ada hubungan sebab akibat dengan permasalahan coba kita baca beberapa tempat wisata harus segera berbenah berbenah itu memperbaiki diri kebersihan tempat wisata harus diutamakan kini ya kini tuh sekarang saat ini beberapa tempat wisata kurang diminati mengapa kok kurang diminati nah disini penyebabnya adalah sampah berserakan di tempat wisata tersebut ya banyak sampahnya maka kurang diminati ya karena banyak sampah itu yang menimbulkan apa ini bau tidak sedap menambah ketidaknyamanan nah ini soal yang pernah keluar dalam USBN tahun 2018 nah Ibu Iva mengutip dari soal UN 2018 ya kemudian yang ditanyakan apa prediksi prediksinya jika kebersihan daerah wisata tidak terjaga ya maksudnya tidak terjaga ya itu tadi kebersihannya kurang banyak sampah kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap nah itu tadi yang kurang diminati tadi karena itu nah coba kita cek daerah wisata menjadi objek penelitian ya tidak ada hubungannya kesuburan daerah wisata berkurang ini juga kurang sesuai yang C daerah wisata penuh dengan pekerja juga tidak nah sekarang yang D wisatawan yang berkunjung semakin berkurang nah ini berkaitan yang nyambung dengan permasalahan ya karena tadi tidak terjaga kebersihannya ya sehingga kurang berminat wisatawan kalau wisatawan kurang berminat otomatis kan semakin berkurang ya yang datang ke tempat wisata itu semakin berkurang atau semakin sedikit begitu ya nak jadi jawabannya yang C nomor 3 insya Allah bisa ya tidak sulit nah lanjut soal yang keempat soal yang keempat ini apa coba kita lihat dulu ini tek satu paragraf yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi tek tersebut pernyataan itu apa nak pernyataan itu kan hal yang menyatakan kalimat yang berisi informasi ya yang informasinya itu sesuai dengan isi paragraf tersebut nah kalau kalimat yang berisi informasi itu tentunya adalah kalimat berita ya nanti diakhiri dengan tanda titik nah disini jawabannya adalah kalimat berita semua dan nanti informasinya ini nah yang dipilih adalah yang sesuai dengan isi tekst tersebut itu ya kita pecah soal yang keempat ya ku Iva yang menyimak perpustakaan SD ceria dipenuhi siswa para siswa berkunjung ke perpustakaan saat jam istirahat beberapa siswa meminjam buku sebagian siswa memilih buku dirak beberapa siswa mengembalikan buku petugas perpustakaan mencatat siswa yang meminjam maupun mengembalikan buku nah kalau kalian sudah memahami isinya kemudian kalian cek satu-satu ya kalau pernyataan memang harus dicek satu-satu kalimat mana yang sesuai itu yang kalian pilih coba yang A semua siswa SD ceria berkunjung ke perpustakaan apakah itu sesuai dengan teksnya teks dalam soal ini apakah semua semua siswa semuakah tidak ya nah disini hanya perpustakaan SD ceria dipenuhi siswa para siswa berkunjung ke perpustakaan saat jam istirahat tidak ada yang mengatakan semua bisa jadi sebagian besar berarti semua dan sebagian besar pun berbeda maknanya nah kata semua ini yang menyebabkan tidak sesuai maka diberi tanda bisa kalian lingkari nah kemudian kalian eliminasi saja kemudian yang B saat jam istirahat para siswa berkunjung ke perpustakaan coba dicek lagi apakah para siswa berkunjung ke perpustakaan saat jam istirahat nah di kalimat kedua ini nak para siswa berkunjung saat jam istirahat sesuai ya nak ya sesuai dengan isi teksnya ya tapi tanda merah ya nah kalau sudah sesuai kita simpan dulu kita harus membaca sampai jawaban terakhir pastikan yang lain juga tidak sesuai yang C sebagian besar siswa mengembalikan buku di perpustakaan apakah sebagian besar siswa mengembalikan buku di perpustakaan nah disini hanya beberapa siswa yang mengembalikan buku bukan sebagian besar ya beda maknanya kemudian juga ada yang sebagian siswa memilih buku nah berarti sebagian besar dengan beberapa itu berbeda yang menyebabkan tidak sesuai ini kita eliminasi saja jadi yang C itu juga di eliminasi kemudian yang D petugas mencatat para siswa yang meminjam buku kita cek lagi nak petugas perpustakaan mencatat siswa yang meminjam buku maupun mengembalikan buku jadi yang dicatat itu tidak hanya yang meminjam saja tetapi yang mengembalikan juga dicatat berarti ini masih kurang lengkap ya berarti ini kita eliminasi saja seharusnya petugas perpustakaan itu mencatat para siswa yang meminjam dan mengembalikan buku nah itu baru sesuai nah kalau sudah nah tadi yang sesuai tadi yang mana baru kalian jawab yang B itu ya jadi pastikan dari empat alternatif jawaban yang tiga itu tidak tepat jadi kalian yakin jawabannya yang kalian pilih itu adalah satu-satunya yang paling tepat itu ya itu dalam rangka waspada dan hati-hati berikutnya soal nomor lima nah soal nomor lima ini tentang apa ini ini ada ilustrasi ya teks satu paragraf kemudian ditanyakan peribahasa yang tepat ya peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks tersebut itu ya nah berarti kata kuncinya kalian harus tahu arti peribahasanya ABCD itu kalian harus tahu coba kita artikan dulu sebelum membaca kita artikan satu-satu dulu peribahasanya lempar batu sembunyi tangan artinya apa lempar batu sembunyi tangan itu batunya dilempar setelah melempar terus tangannya disembunyikan berarti itu menunjukkan orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu ya silahkan dicatat tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya mau melempar terus tangannya disembunyikan nah logikanya seperti itu kemudian yang B air besar batu bersibah air besar batu bersibah ya artinya apa ya persaudaraan menjadi cerai bere cerai bere itu terpecah belah apabila terjadi perselisian atau pertengkaran ya kalau ada pertengkaran di antara keluarga misalnya nah maka persaudaraan itu akan menjadi terable atau terpecah gitu ya kemudian yang C batu hitam tak bersanding apa artinya batu hitam tak bersanding ya artinya tampaknya lemah lembut tetapi keras hatinya ya tampaknya lemah tetapi sulit atau sukar dikalahkan nah itu artinya kemudian yang D mencampakkan batu keluar apa artinya mencampakkan batu keluar artinya lebih suka berbuat baik kepada orang lain daripada keluarganya sendiri nah untuk peribahasa itu tolong dihafalkan ya karena kita masuk level satu hafalan paling tidak kalian rajin membaca insyaallah nanti akan hafal ya ditargetkan setiap hari menghafalkan berapa peribahasa seperti itu nah kalau kalian sudah tahu masing-masing arti peribahasanya coba kita baca ilustrasinya atau teksnya ya pada saat istirahat anak-anak bermain bola Andi Ridwan dan Budi mengejar bola Andi menendang bola dengan keras bola tersebut mengenai pot bunga hingga pecah saat ditanya guru Andi tidak mengakui kesalahannya ia menyalahkan Ridwan dan Budi nah perbuatan Andi ini seperti apa seperti peribahasa apa nah tadi berani berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab nah kalian tahu tadi yang mana yang sesuai nak jadi kalian bisa langsung memilih jawaban yang jawaban yang A yang sesuai lempar batu sembunyi tangan berani berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab nah itu ya karena yang B C dan D itu tidak sesuai paham ya nak ya lanjut ke soal nomor enam soal nomor enam ini tentang apa ya ini kalimat satu kalimat yang ditanyakan adalah antonim dari kata salah satu yang ada di dalam kalimat tersebut coba dibaca jalan di kampung sangat sempit jalan di kampung sangat sempit antonimnya apa antonim kata sempit dalam kalimat tersebut antonim itu apa masih ingat ya antonim itu lawan makna kata dua kata yang maknanya berlawanan berlawanan itu berkebalikan atau kebalikannya nah sempit sempit itu macam-macam sebenarnya antonimnya nak bisa luas lebar lunggar nah tetapi terus mana yang kalian pilih nah kembali lagi ke soal ke ya soalnya apa disini atau nah jalan yang sesuai dalam teks secara kontekstual ya jalan di kampung disini jalan yang yang ditanyakan adalah jalan di kampung sangat sempit nah untuk jalan itu bukan besar antonimnya jalannya besar ya kalau besar itu lebih ke kecil antonimnya longgar nah kalau longgar itu untuk baju bajunya longgar nah nanti bajunya sempit itu ya antonim dari sempit untuk baju itu longgar nah lebar nah kalau untuk jalan itu lebar jadi antonim sempit untuk jalan di kampung itu sangat sempit adalah jalannya lebar itu ya anak ya jalannya lebar perhatikan untuk jalan itu lebar bukan luas nah kalau luas itu kalau halaman ya misalnya halaman rumahku sempit ya halaman rumahku sempit nah antonimnya halaman rumahku luas bukan lebar tapi luas itu ya ini untuk halaman lebar itu untuk jalan longgar itu untuk baju jadi kalian perlu memperhatikan teksnya ya untuk antonim sinonim juga sama seperti itu sinonim itu apa kalau sinonim itu persamaan makna kata jadi artinya yang sama dua kata yang bersamaan itu namanya sinonim atau dua kata yang bersinonim kalau ini kan antonim antonim itu yang maknanya berlawanan atau kebalikannya ya nah jangan sampai terbalik sinonim dan antonim itu ya saya kira tidak sulit berikutnya nak soal nomor tujuh soal nomor tujuh ini ini tentang apa tok ini tentang ya mengurutkan petunjuk pembuatan es kelapa muda nah itu ya nah ini yang masih ajak kalian disuruh mengurutkan nah caranya bagaimana yang pertama langkahnya kalian baca dulu ya kalian baca dulu petunjuk yang masih ajak dari awal sampai akhir kalau sudah dibaca tentukan kalimat mana yang tepat yang sesuai diletakkan di awal ya sebagai dasar petunjuk nah itu nomor satu kemudian kalau sudah untuk petunjuk yang kedua nah itu yang menjelaskan petunjuk nomor satu ya berkaitan dengan petunjuk nomor satu yang ketiga nanti menjelaskan petunjuk nomor dua begitu seterusnya kalau sudah ya sudah selesai mengurutkan jangan lupa dicek kembali dibaca kembali petunjuknya dari yang pertama sampai yang terakhir nah atau kalian nanti bisa langsung menganalisis di alternatif jawabannya itu ya nak ya ya coba Bu Iva baca urutan pembuatan es kelapa muda yang disusun secara acak satu belah kelapa muda menjadi dua bagian dua masukkan dagingnya ke dalam wadah yang berisi air kelapa muda tiga tuangkan air kelapa muda ke dalam wadah empat keruk daging kelapa muda menggunakan sendok lima tambahkan larutan gula merah dan es batu secukupnya enam lubangi bagian ujung kelapa muda nah urutannya bagaimana untuk membuat es kelapa muda nah lebih mudahnya sebenarnya kalian bisa langsung menganalisis di jawabannya ya A B C D perhatikan ini A B menempatkan nomor nomor satu sebagai langkah awal atau petunjuk yang pertama sedangkan C dan D menempatkan nomor enam sebagai langkah awal coba kita cek dulu apakah yang nomor satu itu cocok ditempatkan di petunjuk paling awal nomor satu belah kelapa muda menjadi dua bagian langsung dibelah ya kalau langsung dibelah airnya bagaimana wah airnya langsung keluar habis ya tapi tidak jadi minum kelapa muda karena airnya sudah sudah tumpah semuanya nah kalau yang nomor enam lubangi bagian ujung kelapa muda nah jadi kalau ini kelapa muda kalian beli kelapa muda itu dilubangi dulu nah dilubangi dulu nanti untuk apa namanya untuk mengambil airnya tidak langsung dipecah ya kalau langsung dipecah tadi sebelumnya nomor satu akhirnya langsung tumpah semuanya habis deh tidak jadi minum tapi kalau nomor enam dilubangi dulu nah kalau dilubangi dulu nanti akhirnya bisa di bisa diambil dan tidak tumpah nah berarti yang mana yang sesuai yang nomor satu atau nomor enam nomor satu tadi tidak sesuai ya berarti A dan B langsung dieliminasi saja biar kalian bisa langsung fokus ke jawaban yang tepat ini yang A dan B karena sudah jelas tidak logis langsung WIFA eliminasi nah sekarang kalian fokus dulu ke C dan D nah tadi setelah dilubangi bagian ujung tadi nah terus C itu nomor satu D nomor tiga nah kalau nomor satu langsung dibelah ya sama saja ya kalau nomor tiga tuangkan air kelapa muda ke dalam wadah nah yang logis tadi diberi lubang terus maksudnya airnya dituangkan nah dituangkan ke dalam wadah diambil airnya tadi nah berarti logis yang mana ya yang C jelas tidak logis ya langsung eliminasi saja wah otomatis langsung ketemu nah langsung ketemu jawabannya tapi hati-hati kalian perlu ngecek sampai akhir ya untuk apa untuk kehatian-hatian kita ya tadi kita lanjutkan setelah tiga tadi setelah dituangkan air kelapa muda ke dalam wadah nah airnya kan sudah diambil nah baru dibelah satu dibelah nah setelah dibelah jadi dua dikeruk apanya yang dikeruk ya yang dikeruk tadi kelapa mudanya tadi dikeruk menggunakan sendok nah empat setelah dikeruk terus masukkan dagingnya ke dalam wadah tadi dikeruk dimasukkan ke dalam daging itu nomor dua yang berisi air kelapa muda tadi nah terakhir ditambahkan larutan gula merah dan es secukupnya nah jadilah es kelapa muda yang lezat gitu ya nak jadi jawabannya yang mana jawabannya yang D nah tidak sulit ya nak ya sebenarnya mudah yang penting kalian mau menganalisis ya yuk berikutnya soal nomor delapan soal nomor delapan ini tentang apa bacaan atau teks satu paragraf yang ditanyakan adalah kesalahan 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 apa kesalahan penggunaan kata pada teks tersebut atau kata yang tidak baku itu yang ditanyakan ya coba kita cek mana kata yang tidak baku dibaca dulu pertandingan antara kedua kesebelasan itu berlangsung menarik ya sampai disini sudah baku semuanya keduanya memiliki pertahanan yang sangat kukuh kukuh itu juga sudah baku nak yang tidak baku itu kokoh ya kokoh itu malah tidak baku bakunya adalah kukuh ya berarti ini kukuh sudah baku ya satu lagi ini baku baku itu sudah betul nah padahal yang ditanyakan yang tidak baku atau yang salah nah sekarang cari lagi para pemain silih berganti mengkreasikan serangan untuk menghasilkan gul mengkreasikan atau mengreasikan yang betul ya yang betul mengkreasikan ya karena berasal dari kata apa kreasi ya tau dari kata masih ingat rumus KPTS dari kata kreasi ini termasuk rumus KTSP atau KPTS huruf keduanya R berarti kalau bertemu dengan awalan me ya nanti hasilnya KPTS nya tetap ada atau tidak luluh karena huruf keduanya R berarti tetap mengkreasikan ya kebetulan ada akhirannya kan nah hasilnya tidak luluh mengkreasikan berarti ini juga baku betul ya padahal yang ditanyakan adalah yang salah atau yang tidak baku nah kita lanjutkan tadi sampai sini satu-satunya gul dibatalkan sehingga tidak merubah kedudukan nah merubah kalian tahu ya sudah hafal tau merubah itu kata dasarnya ubah ya kata dasarnya ubah kalau mendapat awalan me bukan jadi merubah tapi mengubah karena kata dasarnya ubah mendapat awalan me ya hasilnya mengubah variasinya menjadi sengok mengubah ya disini mengubah bukan merubah nah berarti kalau merubah baku atau tidak nak ini tidak baku yang baku apa yang baku mengubah nah otomatis sudah ketemu ya nak ya tapi nanti simpan dulu coba lihat yang D yang D seri atau seri bacanya ya seri seri itu sama ya kedudukan sama draw gitu ya nah ini sudah betul tulisannya S E R I tulisannya begitu jadi sudah betul jadi yang salah yang mana yang salah yang C gitu ya sudah ketemu nak jawabannya C nomor 8 berikutnya soal nomor 9 ini sudah sampai Ejaan nah Ejaan itu meliputi apa saja masih ingat nak ada 3 yang pertama penggunaan huruf kapital yang kedua tanda baca yang ketiga adalah penulisan penulisan kata berkaitan dengan kata baku dan tidak baku nah kalau disini yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca berarti kalian hanya fokus di tanda bacanya saja ya tanda baca yang betul atau yang salah yang ditanyakan nah penggunaan tanda baca yang tidak tepat berarti yang salah ya atau kesalahan biasanya seperti itu nah berarti cukup tanda bacanya saja huruf kapitalnya sudah benar kalian fokus di tanda baca nah coba ya kita baca dari awal siswa kelas 6 sedang belajar membuat puisi mereka memperhatikan Bu Aida yang sedang membacakan contoh puisi dengan saksama ya dengan tercermat keliti saksama betul ya selanjutnya Bu Aida meminta para siswa menulis sebuah puisi nah ini kalimat yang dicetak miring anak-anak tulislah sebuah puisi bertema kepahlawanan kata Bu Aida ya Bu jawab anak-anak nah tapi yang dicetak miring hanya dari sini dari anak-anak sampai Bu Aida ya penekanannya ada di sini kalian perlu cermat yang dicetak miring coba anak-anak nah di sini tanda seru nak apakah tanda seru di sini tepat atau tidak anak-anak perhatikan tulislah T-nya kecil ya kalau tulislah T-nya kecil berarti anak-anak tulislah sebuah puisi bertema kepahlawanan itu masih dalam satu kalimat ya berarti kalau anak-anak langsung tanda seru itu tidak tepat seharusnya tanda apa nak ya kalau di tengah kalimat ya tanda otomatis adalah tanda koma nah silahkan tanda seru itu kalian lingkari ya kemudian di atasnya maksudnya di atas yang kalian lingkari tadi di atas tanda seru tadi sekaligus kalian belajar memperbaiki kalian beri tanda koma ya tanda koma anak-anak koma kan harusnya seperti itu ya tol anak-anak koma tulislah sebuah puisi bertema kepahlawanan nah tulislah sebuah puisi tulislah berarti menyuruh tidak ya menyuruh ya yang menyuruh siapa Bu Aida Bu Aida menyuruh anak-anak untuk menulis sebuah puisi bertema kepahlawanan nah kalau menyuruh berarti itu kan kalimat perintah atau kalimat suruan nah kalau kalimat perintah atau kalimat suruan itu diakhiri tanda apa anak-anak ya kalimat perintah atau kalimat suruan itu diakhiri dengan tanda seru nah berarti tanda koma di sini tidak tepat kalian lingkari nah setelah dilingkari kalian boleh membetulkan diatasnya tanda seru nah gitu ya sudah sudah ketemu nak kan sampai sini kata Bu Aida titik nah itu yang dicetak miring sampai sini berarti kalian fokus yang dicetak miring nah kita cek jawabannya penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah tadi langsung saja tanda seru dan tanda koma nah tanda seru dan tanda koma adalah yang B begitu ya nak ya mudah nah sekarang kalau pertanyaannya Bu Eva ganti perbaikan bukan yang salah tapi perbaikan tanda baca dalam kalimat yang dicetak miring pada paragraf tersebut berarti langsung saja urut dari depan perbaikannya tanda koma dan tanda seru kebalikannya gitu ya perbaikan maksudnya yang benar setelah diperbaiki ya lanjut soal nomor sepuluh ini juga penekanannya ada di tanda baca tanda baca ya tanda baca adalah bagian dari ejaan nah kalau yang ditanyakan tanda baca berarti kalian fokus tanda bacanya saja kalau yang ditanyakan huruf kapital kalian fokus pada huruf kapital kalau yang ditanyakan di penggunaan kata atau penulisan kata kalian fokus penulisan kata yang baku atau tidak baku disitu nah kalau yang ditanyakan itu ejaan ejaan yang tepat berarti kalian harus mencermati ketiga-tiganya baik itu huruf kapital tanda baca maupun penulisan gitu ya nomor sepuluh nomor sepuluh ini yang ditanyakan adalah tanda baca tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut perhatikan disini ada kalimat kemudian ada titik-titik yang ada dalam tanda kurung ada tiga itu kalian disuruh melengkapi dengan tanda baca yang tepat coba ya yuk kita baca bersama-sama sekaligus di analisis anak-anak nah perhatikan untuk mencegah penyebaran virus corona nah anak-anak disini masih di tengah kalimat ya kalau di tengah kalimat itu satu-satunya ya hanya tanda koma ini gue Eva beri langsung tanda koma saja ya anak-anak koma tuh ya anak-anak koma untuk mencegah penyebaran virus corona kita tetap menjaga kesehatan nah kemudian menjaga kesehatan kesehatan kan masih luas ya menjaga kesehatan dianalisis ya apa saja yang perlu dijaga kesehatannya dengan mencuci tangan memakai masker menjaga jarak menjauhi kerumunan ini adalah perincian dari menjaga kesehatan maaf ya menjaga kesehatan maka ya menjaga kesehatan itu kan masih umum masih luas diikuti dengan perinciannya nah maka setelah menjaga kesehatan itu tanda apa masih ingat tanda titik dua ya tanda titik dua karena diikuti perinciannya kata yang umum diikuti kata khususnya itu tanda titik dua nah mencuci perinciannya ada lebih dari dua mencuci tangan memakai masker menjaga jarak dan menjaga kerumunan ya maka diantara perincian itu pakai tanda koma masing-masing nah kemudian di akhir disini apa saya ulang ya anak-anak koma untuk menjaga penyebaran virus corona koma kita tetap menjaga kesehatan titik dua mencuci tangan koma memakai masker koma menjaga jarak koma dan menjauhi kerumunan nah disini tanda apa ya tanda titik masih ada pesan pak guru kalau tidak ada pesan pak guru ini tanda titik betul ya karena ini kalimat berita tapi kalau masih ada pesan pak guru karena ini kalimat langsung maka tanda titik diganti dengan tanda apa nak diganti dengan tanda koma gitu ya nah koma karena masih ada pesan pak guru baru titiknya di akhir sini setelah pak guru nah sudah ketemu nak ya tinggal diurutkan saja jadi jawabannya koma titik dua koma yang mana koma titik dua koma jawabannya yang di ya sudah selesai untuk romawi satu pilihan ganda ya skornya satu soal untuk pilihan ganda itu nilainya satu jadi kalau betul semua ya sepuluh salah satu sembilan salah dua delapan begitu seterusnya lanjut ke romawi dua romawi dua itu isian ya mengisi titik-titik dengan jenis paragraf yang tepat gitu ya karena soalnya ada lima nah nanti satu soal itu nilainya dua kalau lima betul semua ya berarti lima kali dua sepuluh kalau salah satu berarti betul empat empat kali dua delapan begitu seterusnya gitu ya nak jadi untuk romawi dua ini fokus ke jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya masih ingat ya nak ada lima ya narasi deskripsi persuasi argumentasi eksposisi itu masing-masing kalian hafalkan kata kuncinya saja ya kata kuncinya misalnya kalau narasi itu ada alur ya ada waktu secara kronologis secara urut nah biasanya itu dalam cerita cerpen novel cuplikan cerpen novel dongeng selain itu juga biografi ya karena dongeng cerpen novel itu alur adalah salah satu pembangun utama juga itu ya nah kemudian yang kedua apa deskripsi deskripsi itu menggambarkan menggambarkan apa suatu objek berdasarkan apa adanya berdasarkan ciri-cirinya objek itu bisa berupa apa objek itu bisa berupa manusia tumbuhan hewan suatu tempat itu bisa nah nanti digambarkan berdasarkan ciri-cirinya nah sehingga bisa dibayangkan gitu ya itu deskripsi kemudian yang ketiga apa persuasi nah kata kuncinya ajakan ingat ya ajakan yang tersurat tersurat itu apa jelas pengajak itu ada kata mari ayo itu pasti ajakan atau persuasi nah selain itu ada ajakan yang tersirat kalau ajakan yang tersirat itu tidak harus dengan kata ayo mari tapi maknanya mengajak nah contohnya tak atilah misalnya tak atilah rambu-rambu lalu lintas ketika kalian mengendarai sepeda motor maksudnya disitu ajakan kalian untuk menaati rambu-rambu lalu lintas gitu ya nah itu persuasi ingat ya persuasi ajakan itu ada yang tersurat jelas dan tersirat tidak ada kata ayo mari tapi maknanya mengajak menyuruh atau perintah itu sudah masuk ke mengajak ada persuasi berikutnya tadi ya sudah tiga yang keempat eksposisi eksposisi itu apa nah eksposisi itu menjelaskan menjelaskan disitu ada kaitannya dengan ya dengan wawasan atau pengetahuan karena tujuannya untuk menambah wawasan atau pengetahuan pembacanya itu ya kemudian yang kelima adalah argumentasi apa itu argumentasi diargumentasikan dari kata argumen argumen itu pendapat nah pendapat itu yang bagaimana tahu bu pendapat itu bisa benar bisa salah yang namanya pendapat nah maka pendapat itu perlu ditambahkan dengan alasan atau bukti nah itu dalam argumentasi maka cirinya ada pendapat disitu ada alasan atau buktinya tujuannya untuk apa alasan atau bukti itu tujuannya untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat tadi adalah benar nah yuk kita bahas mulai dari soal nomor satu ya perhatikan ciri-cirinya lambang negara Indonesia berbentuk burung garuda kepala burung garuda menoleh ke kanan kedua kakinya mencengkeram pita yang bertuliskan bineka tunggal ika ia berkalungkan perisai perisai tersebut bergambar bintang rantai pohon beringin kepala banteng padi dan kapas nah berdasarkan tadi ilustrasi ceritanya tadi atau mungkin ciri-ciri yang ada dalam teks ini termasuk paragraf apa nak kita analisis ya disini ada objek burung garuda ya lambang negara Indonesia perhatikan oh menolah ke kanan digambarkan dengan menolah ke kanan kemudian kakinya disitu ada ada pita pitanya ada tulisan bineka tunggal ika nah kemudian di tengah itu ada perisai berkalungkan perisai nah perisai tersebut ada gambarnya ada bintang rantai pohon beringin kelapa 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 maaf ya kepala jadi kelapa kepala banteng padi dan kapas nah itu di dalam perisai tadi ada gambarnya kemudian orang yang belum mengetahui lambang negara Indonesia ya itu bisa membayangkan oh burung garuda menoleh ke kanan disini ada kedua kaki mencak rampita kemudian ada perisai yang disitu ada gambar gambar seperti bintang rantai pohon beringin kepala banteng padi dan kapas nah itu yang namanya deskripsi bisa dibayangkan seperti itu ya jadi nomor satu itu adalah deskripsi ya dengan objeknya adalah burung garuda lambang negara Indonesia bisa dipahami insya Allah bisa ya berikutnya yang kedua patih peranggulang menghunus pedangnya ia mengayunkan pedang itu dengan cepat ke tubuh tunjung sekar tapi aneh sebelum mengenai tubuh tunjung sekar pedang itu jatuh ke tanah patih peranggulang memungut pedang dan membacokkan lagi ke tubuh tunjung sekar tiga kali patih peranggulang melalui atau melakukan hal itu akan tetapi semuanya gagal ingat kalau dilihat dari isinya ini cuplikan bisa dongeng atau cerpen kalau dongeng atau cerpen di sini ada tokohnya kemudian juga ada alurnya ini pasti narasi ingat ya kalau cuplikan dongeng cerpen novel itu adalah narasi selain itu bisa biografi itu juga narasi biografi itu apa biografi itu teks atau bacaan yang berisi riwayat hidup seseorang yang menceritakan kehidupan seseorang misalnya biografi Bapak Profesor PJ Habibie ya itu ya nah ini adalah narasi mudah ya berikutnya soal nomor tiga Beva Baca buah buah sangat bermanfaat bagi tubuh manusia buah mengandung nutrisi serat dan vitamin kandungan tersebut bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh untuk itu konsumsilah sebuah oh maaf untuk itu konsumsilah buah setiap hari nah ini kata kuncinya konsumsilah buah setiap hari nah yang menggunakan partikel lah 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 nah itu kan menyuruh atau memerintah itu mengajak juga selain lah juga kan bisa ya konsumsilah buah setiap hari maksudnya kita disuruh atau diajak untuk mengonsumsi atau makan buah setiap hari ya agar tubuh kita sehat nah ingat ya berarti ini ada ajakannya kalau ada ajakan tadi pasti apa persuasi ini adalah ajakan yang tersirat yang tidak menggunakan kata mari atau ayo tapi maknanya mengajak atau menyuruh ya paham ya nah berikutnya soal nomor empat tempe adalah makanan tradisional Indonesia ternyata proses pembuatan tempe tidaklah sulit untuk membuat tempe langkah pertama mencuci biji kacang kedele kemudian merebus kacang kedele hingga air mendidih setelah proses perebusan kulit kedele akan terlepas setelah itu bersihkan kacang kedele dengan air yang mengalir kulit kedele ikut terbuang bersama aliran air letakkan kedele ke dalam wadah berilah ragi lalu aduk hingga merata setelah itu masukkan kedele yang telah diberi ragi ke dalam wadah plastik diamkan kedele beragi selama dua hari hingga kedele menjadi tempe nah disini ya soal nomor empat disini adalah menjelaskan tempe proses pembuatan tempe disini ada pengetahuan atau wawasan cara membuat tempe nah ini adalah eksposisi ya tujuannya menambah pengetahuan atau wawasan pembaca ya semula pembaca tidak tahu bagaimana cara membuat tempe dengan membaca maka ilmu atau wawasan pembaca bertambah sehingga tahu bagaimana cara membuat tempe itu eksposisi berikutnya soal yang terakhir polusi udara dan lingkungannya hampir terjadi di seluruh dunia bahkan di Indonesia terutama di kota-kota besar kendaraan bermotor yang semakin banyak asap pabrik dan limbahnya adalah contoh yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar seperti udara menjadi kotor dan tidak sehat nah ini apa nak ya di awal di sini polusi udara dan lingkungannya hampir terjadi di seluruh dunia bahkan di Indonesia terutama di kota besar ini ada pendapat ya nak ya keargumen ya kemudian ada penjelasannya atau buktinya atau bisa alasannya kendaraan bermotor yang semakin banyak nah mengapa ini kan jadi ada argumen bahwa di kota besar itu terjadi polusi alasannya apa nah ini kendaraan bermotor yang semakin banyak kemudian asap pabrik dan limbahnya adalah contoh yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar ini karena apa udara menjadi kotor dan tidak sehat nah ini adalah bisa alasan atau buktinya nah kalau ada argumen diikuti dengan alasan atau bukti disebut apa nak argumentasi nah nah sudah terjawab semua jenis-jenis paragraf soal nomor 1 sampai 5 bisa dipahami nak insya Allah bisa ya nah nanti kalau ada yang belum paham silahkan kalian bisa B.A. Bu Iva lagi nanti akan Bu Iva jelaskan nah itu tadi pembahasan Romawi 1 dan Romawi 2 untuk penilaian ya itu skor Romawi 1 skor benar Romawi 1 dijumlah dengan skor Romawi 2 yang Romawi 2 tadi juga 10 ya betul kali 2 nah kalau sudah di jumlah misalnya betul semua Romawi 1 10 Romawi 2 juga betul semua 10 di jumlah 20 nah betul dikalikan 5 sehingga menjadi 100 jadi rumusnya skor benar ya jumlah skor benar dari Romawi 1 dan Romawi 2 dikalikan 5 nah itu ya nak nah silakan nah silakan jika kalian belum paham ya masih ada materi yang belum paham silakan jangan ragu-ragu kalian untuk bertanya mumpung masih ada kesempatan insyaallah Bu Iva dengan senang hati akan menjelaskan kembali nah anak-anak sekian pembahasan SK5 dari Bu Iva kita tutup dengan membaca tahmid sebagai tanda rasa syukur kita ya Alhamdulillah Hirubil Alamin kurang lebihnya mohon maaf sampai ketemu kembali di pembahasan soal yang berbeda tetap semangat jaga kesehatan ingat jangan sampai putus belajar dan berdoa ya sekian dari Bu Iva Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati